Danau Tondano memiliki peran yang sangat penting dalam pengoperasian PLTA tahun selama. Karena Danau Tondano merupakan satu-satunya sumber energi primer bagi pengoperasian PLTA tahun selama dan juga PLTA casket di bawahnya. PLTA tahun selama merupakan backbone atau tulang punggung dari sistem kelistrikan Sulawesi Utara dan Gorontalo. Danau yang terletak di dataran tinggi Minahasa ini merupakan jantung kehidupan bagi masyarakat Sulawesi Utara. Danau seluas sekitar 4.728 hektare ini merupakan produsen listrik untuk wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Aliran deras air Danau Tondano menggerakkan turbin pembangkit listrik tenaga air Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. PLTA ini turut menyalakan cahaya kehidupan bagi Sulawesi Utara. Dengan daya terpasang 14,9 MW, PLTA tahun selama menyumbang 3% dari keseluruhan 33% listrik yang dihasilkan seluruh pembangkit listrik untuk wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo. PLTA tahun selama itu terdiri dari 3 unit. Unit 1 itu dibangun dari sejak 1928 dan beroperasi di tahun 1950 untuk unit 1 dengan daya terpasangnya 4.400 KW. Unit 2 dibangun pada tahun 1971, daya terpasangnya 4.500 KW. Dan unit 3 dibangun tahun 1980, daya terpasang 5.500 KW. Sayangnya, perubahan dan kecemaran ekosistem yang terjadi di Danau Tondano menjadi tantangan utama bagi PLTA tersebut. Tantangan yang kita hadapi di PLTA tahun selama sendiri itu salah satunya sampah. Karena memang daerah pemukiman di sekitar aliran sungai dan sekitar Danau Tondano itu boleh dibilang banyak ya. Jadi sampah rumah tangga yang kita hadapi sekarang ini lumayan banyak juga. Dan salah satunya yang menjadi kendala kita adalah eceng gondok yang di Danau Tondano itu pertumbuhannya sangat banyak dan cepat. Saat ini PLTA tahun selama beroperasi dengan daya mampu berkisar 7-8 MB atau 60% dari kapasitas terpasang. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan dari debit maupun elevasi danau tersebut. Dimana kebutuhan minimal dari turbin yaitu untuk intake setinggi 240 mm dan debit sebesar 6,5 m3 per detik. Dan pada saat ini kita pernah mencapai elevasi sebesar 235 mm dan elevasi di sekitar 7 m3 per detik. Namun jika kondisi ini terus terjadi maka performance PLTA tahun selama akan semakin menurun. Dalam menghadapi tantangan tersebut kami secara konsisten melakukan pengangkatan eceng gondok dan sampah di daerah intake. Sehingga sampah dan eceng gondok tersebut tidak masuk ke dalam runner dan mengganggu dari performance peralatan pembangkit kami. Kedua kami juga melakukan kerjasama dengan pemerintah untuk mengangkut eceng gondok yang banyak terdapat di danau ton danung. Selanjutnya kami juga membayar pajak air pemukaan untuk mendukung program-program pemerintah dalam menyelesaikan atau merehabilitasi danau ton danung. Yang selanjutnya adalah kami sedang melakukan uji bagaimana memanfaatkan eceng gondok tersebut menjadi bahan bakar substitusi batu bara atau lebih dikenalnya sebagai co-firing pada PLTU Amurang. Keserasian dan sinergi dengan masyarakat menjadi kunci utama agar PLTA yang juga menjadi saksi bisu sejarah kelistrikan di Indonesia ini tetap bisa bekerja dengan baik. PLTU Amurang memiliki nilai histori yang sangat berharga di mana sejak dibangun pada zaman penjajahan Belanda tepatnya pada tahun 1928. Selain itu PLTU Amurang juga menjadi saksi sejarah baik dalam perjuangan kelistrikan dan juga perjuangan merebut kemerdekaan. Hingga saat ini semua bangunan semua peralatan yang dibangun sejak tahun 1928 masih berdiri masih dalam kondisi awal sehingga membuat PLTU Amurang selama ini menjadi suatu ikon perjuangan kelistrikan dan juga perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Jika danau Tondano mengalami kerusakan maka energi primer atau air yang dibutuhkan untuk menggerakkan PLTU tahun selama dan tanggari 1 serta tanggari 2 akan juga mengalami permasalahan. Sehingga PLTU tahun selama, tanggari 1 dan tanggari 2 tidak dapat beroperasi optimal. Bahkan bisa menyebabkan stop unit atau tidak beroperasi sama sekali. Hal ini akan mengganggu sistem kelistrikan Sulawesi Utara dan Gorontalo. Di mana pasokan sekitar 19% dari PLTA akan terganggu untuk mendukung kelistrikan di sistem Sulawesi Utara dan Gorontalo. Terima kasih telah menonton!